Khusus sih buat Bang Panji sebenernya. Dia bilang, baunya Bang Panji ini seperti bau anak-anak saya. Wah, sehabitat ya. Habitat ular dan habitat kuntilanak ini disini. Astagfirullahaladzim. Tadi ada-ada yang ngomong sih kak aku, kalo emang disini dulu kerajaan Om. Disini dulu kerajaan. Tapi... Tangan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di gerbang Antardinesi dengan saya dan Mas Ame. Dan kali ini kita akan mencari kabel ular dengan Mas Panji. Panji petualang. Kalau selama ini mungkin kita ketemu ular daib ya. Ini juga saya harapkan ketemu ular beneran. Karena kita terakhir ketemu ular itu Mas Panji, waktu kita penelusuran di Pulau Majeti. Waktu itu dengan Mbak Aini sana, kita ketemu ular itu sering banget. Malam-malam waktu itu. Salah satunya ular cincin emas. Yang dibawah yang lebih bisa ya. Terus ular hitam kita nggak tahu karena ekornya. Tapi karena kita sudah izin dulu. Jadi seolah ular itu menjauh. Dan memang kita tahu diri tanda petik gitu. Kita diberikan waktu gitu. Betul banget. Dan yang sesuai kita janjikan ya sama Bang Panji, nanti kita bakalan menelusuri hutan. Cuman kebetulan ini hutannya ada mall ya teman-teman. Ya jadi kita berharap tadi kita bisa menemukan ular. Ular jadian. Ular asli juga. Ular asli juga. Karena kebetulan Bang Panji juga bukan cuma ketemu sama ular ya. Selama perjalanan petualangan ya. Banyak pengalaman juga ketemu sama temennya ular. Temennya ular gitu. Makanya nanti kita bakalan eksplor di lantai ini sama nanti ada hutan belantara di bawah sana. Iya. Di bawah mana? Di bawah sini. Di lantai bawah. Iya. Jadi hutan? Iya. Rawa. Iya. Sebenarnya sedikit kilasnya ya mas ya. Bahwa ini dulu itu menjadi pusat perbelanjaan. Udah terbengkalnya hampir 16 tahun. Iya. Dan dulu tempat ini memang rawah. Ketika belum dibangun. Balik nabung sini ya? Iya iya. Seperti konsep semesta ya. Bahwa air akan mencari jalannya untuk pulang kembali. Hmm. Gitu. Dan ceritanya dulu memang banyak orang yang kesini itu untuk mancing dan ikannya itu nggak bisa habis. Dan sekarang tempat di bawah kita ini jadi rawah tapi di bawah gedung. Hmm. Gitu. Dan ini tempat yang jarang sekali dikunjungi. Saya dua kali kesini. Ini yang kedua itu insya Allah nanti kita akan turun. Gitu. Gitu. Kita temukan apa. Karena tempat yang manggil ya. Dan saatnya tepat untuk hari ini. Gitu. Karena ada mas Panji. Dan saya harapkan mungkin ularnya mungkin gede ya kak. Gak mudahnya. Gak mudahnya. Gak mudahnya. Atau benton atau apa gitu. Ya mungkin juga ingin ikut mas Panji dibawa pulang habis ini. Amin. Jadi oleh-oleh gitu ya. Tapi ini tempat serem banget sumpah Om. Aku dari tadi pertama kita ngobrol disana. Iya. Sebenarnya tulah-tolnya itu ngeliat kayak banyak yang merhatiin kok dibalik kacai itu. Apa suges atau gimana. Iya. Itu memang bener apa adanya ya. Termasuk. Saya dulu ketika menginjakan kaki disini pertama. Memang saya lebih tertarik dengan yang dibawah. Dengan satu entitas. Yang itu pun menyerupakan ular besar mas. Tapi ini yang tidak kelihatan. Bahkan itu kepalanya bisa nyemburu. Setinggi ini. Gitu. Dan uniknya ada mustika ataupun ada mahkota. Sepakat Om. Gitu ya mas. Sepakat. Ular suara. Itu ular-ular hijau. Apa. Ijau-hijau merah atau apa. Tapi belang. Itu itu. Tapi. Energinya feminim. Dan ini mungkin yang menguasai tempat ini. Dan seperti kalau kita sebut itu. Kayak. Mamanya ular. Atau bundanya ular. Iya. Karena dia punya satu mustika ular. Cantik kok bagus. Tapi enggak wujud yang. Maaf kayak. Kita gampangnya. Asumsinya kayak ini burung. Bukan. Pure ular. Tapi enggak ada mahkotanya. Betul. 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 Mungkin kita langsung aja kali ya. Let's go. Cari. Kita turun. Yuk. Saya enggak sabar. Let's go. Let's go. Orang Tunggung. Ketika. 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 sama tangga darurat oh ini tangga darurat ya dan ini unik ya mungkin jadi fun fact nya disini satu tempat dari kesumahnya ini itu masih bisa dikunjungi manusia tapi ini satu tempat yang jarang sehari di jamah mas walaupun mungkin ada beberapa yang pernah turun tetapi jarang sekali orang masuk kenapa? karena memikirkan bahwa ada air bahaya juga ya kekali memang persiapannya yang komplit iya ya mereka mikirin sisi bahayanya juga kan iya jadi yang kemudian entitas-entitas tertentu suka sekali berkembang disini itu air ini aku udah ngerasain beneran gak enak sih om aku mau nanya mereka itu berkembang biak gak sih kayak kita? berkembang biak mas tapi yang membedakan gak mati terus berkembang biak gitu jadi apalagi ditinggalin terbengkalai lama kayak gini kan berarti jumlah mereka lebih banyak lebih banyak populasinya pasti 1 banding 100 ribu bisa dan satu hal lagi bahwa air itu paling identik dengan reptil iya itu bener kalau ini iya dan ini juga entitas astral juga sudah lembab kotor jalan dimasukin mereka akan berkembang dengan suka disini di nyaman tempat yang paling nyaman jadi ini bisa disebut salah satu tempat yang paling kuat disini om iya iya dan biasanya kalau kita berpikir gerbang antardimensi ketika kita lalu ya mas tapi uniknya nanti ketika kaki kita mentuh air itu lah gerbang antardimensi itu tidak sifatnya vertikal tapi dia lebih ke horizontal ini nanti bang Panji merasakan masuk ke gerbang antardimensi di tempat ini oh iya? asik nih pengalaman lagi hahaha iya yuk iya yuk yuk wassalamu alhamdulillah tapi om ini gak jauh gak jauh dari kayak potongan tubuh juga om ya? iya iya apakah tubuh mungkin? ini apaan ya? ooooh lemak iya coba aku izin ya boleh ya? iya 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 menurut bang Panji gimana nih? iya iya di area ini bisa jadi tempat ular nih bang? iya iya aku lebih tertarik sama gudang-gudang tersembunyi kayak gini iya iya biasanya tuh ular tuh sembunyi soalnya jadi dia ketika kita jalan dari atas tadi ke bawah karena sisik ventralnya itu bisa ngerasain getaran dia bisa lebih tau duluan jadi menjauhi manusia sebetulnya tapi tempat-tempat kayak gini malah yang tumpukan-tumpukan barang bekas seperti ini ini biasanya jadi rumah persembunyian yang hehehe apa ya? favoritnya mereka tapi ini jadi tempat persembunyian setan juga kok bang Panji bisa jadi di dalam ini biasanya juga bisa mas? di dalam-dalam ini iya di dalam-dalam ginian kayaknya kosong ini om gak ada gak ada hewannya iya jadi kosong gak ada hewannya akan tetapi aku melihat disini tuh ada kayak pocongan gitu om hak? iya 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 ini mungkin ada rumor yang berkembang bahwa ketika pembangunannya dulu ada beberapa relokasi tanah keburan mas wah ada pocongnya dalam ini gak bilang dari awal sih tapi enggak terlalu pasif sih mas karena hehehe masu-masu kayaknya ketika saya pertama kali kesini justru di lantai 2 itu yang yang satu entitas pocong yang pernah nonton satu film yang yang itu satu pocong begini semua gitu mungkin ini gak gini mas memang ada satu kaitannya dengan pemujaan tertentu iya tapi di atas karena ini kan kita konsepnya piramida terbalik justru energi kuatnya dari bawah dia naik oh oke gitu tempat ini konsepnya piramida terbalik iya jadi paling kuat untuk dari entitas sampai energi itu yang kita injak sekarang nah ini udah gerbangan tadi main sih om ya terus ini ngapain disini cari om ya cari om ya dia makan weh hehehe ayo silah uh auranya ya seng iya meri aslin tempat nih selain dari amis kotor ini tempat terbengkalai ada amis amis darah juga sih om iya 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 kenapa ini bau dari mana ya ini ini saya gak tau apakah itu berasal dari sini apa bukan ya mas tetapi dalam pembangunannya mungkin dulu pernah ada kecelakaan kerja ha ada kecelakaan iya karena ada beberapa orang yang masih menggunakan APD proyek mas yang saya lihat tapi berdarah-darah tapi saya tidak tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ada seseorang yang ditanam saya tidak bisa menyimpulkan tapi feelingku kesana sih om iya ada apakah itu ditanam di fondasi atau apa ya tetapi ee kecelakaan kerja mungkin mas atau yang kedua kasus pembunuhan kasus kekerasan yang menghilangkan nyawa orang iya 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 ini kalau dari pandangan Bang Panji nih bisa gak sih ini ular nih untuk mas di atas-atas dimasukin bisa bisa ular tuh walau gak punya kaki ee tapi hewan yang pintar banget buat manjat oh jadi misalkan nih ini kan ada lekukan siku misalkan dia mau naik ke atas ini itu gak perlu ada pegangan ular tuh bakal kan dia kan panjang ya iya dia akan nahan ekornya dulu disini terus gini iya ular tuh sampe ke atas sana itu hebatnya mereka mereka tuh otot ligamennya itu itu sangat kuat dan elastis makanya bisa naik-naik sampe ke atas walaupun gak ada pegangan jadi suspeknya bisa ya ada di atas nih ya bisa jadi tapi ini kosong nih harusnya piton-piton suka banget nih disini kuntilanak juga suka om ya disini om oh iya nah apaan tuh suara apa tuh oh gitu ya orang ini orang oke yuk lanjut yuk nah biasa gitu di dalam ya mas di dalam-dalam begini sembunyi mereka tuh ini mas panji ini mas panji coba di sini ini dulunya backspend ya om iya lantai bawah jadi pusat hiburannya oh nah ini mungkin disini mas panji nah boleh gak masuk ini om boleh 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 bismillah tapi yang di dalam suruh keluar dulu wah ini sarang banget ya iya tempat ini lebih lebih ngeliatin sarang uler yang hakiki ini bukan cuma sarang uler sih bang panji disini ih apaan tuh ada orang disitu ya disini ya disini nih tadi nih disini tadi nih ada yang mongol ya iya iya kepala kepala cati bang latuk ah cati gak usah dipanjat ada orang mungkin disitu ya mas saya iya ada si lah ada kelapa kayaknya bekas ada ini deh disini iya kelapa baru ini mas kaget gue bener nongol di sini juga disini juga tadi tuh ada juga iya eh bau ini eh baunya kes ya kayak betul mas penasaran ya pengen nanti kalo dapet dibawanya dikarungin atau apa mas panji? eh ntar kita review aja kita lihat harus dilepas lah tapi kalo misalkan emang mau dibawah kita bisa pegangin kok gampang diliritin disini diliritin aja ya iya eh suara apaan tuh? oh itu kendaraan kok enggak agak parnoan juga ternyata emang panji terang gitu kan ya tolong jagain saya dari makhluk beda dimensi ya siap kalau ular masih di dimensi kita lah siap ah Allah aku akbar apaan tuh? traf ih kecewa gobluk nah kecewa ya? kecewa aja panjang banget hahaha takut kecewa ya? hehehe sama maksudnya bang manji kecoaknya semua banyak banget ini tadi juga ada kecoak itu bang itu cere mas, coak kecil kalau disini sih entitasnya gak beda jauh sama di atas ya om si sebenernya pasti kita masih di gerbang depan ya kita belum masuk ke intinya ini tuh pocongan juga bang panji disana jangan pelan pelan ya pamit pamit pokoknya nih kayak gini soalnya nih man disana ada cewek duduk siapa ya iya ini asli di ruangan situ gue liat barusan ke center ini tadi ya mas tuh eh ilang coba kita review ya temen so suk terus disitu itu itu tuh sini nih tuh duduk disitu iya, sini nih nih emang ada itu gak masuk aja ya mas ya mas istri per Allah eh bomenyan hahaha oh iya ya eh bomenyan mas ini dupa ya mas ya dupa enggak nancep ya eh wangi ya ini disini tadi aku liat nih ada cewek duduk iya om kayak kuntilanak gitu om disini ah iya eh satu tempat yang sering dipake untuk minta-minta kesini mas ini oh iya om misal untuk yang paling gampang hmm aktivitas judi ya entah itu apa togel atau nomor buntu karena apa ya mas ya ada satu entitas besar yang itu mudah sekali berinteraksi kalau yang dimaksud ini sebenarnya kalau boleh dibeluh itu masih anak buahnya mas masih anak buahnya? iya jadi ini satu tempat yang dulu mungkin ya di satu pusat hiburan tapi hiburan itu agak gelap gitu jadi itu satu tempat yang dipake untuk untuk hal yang negatif ya dia minum kemudian prostitusi gak sih om? prostitusi itu juga prostitusi iya iya main ular main ular main ular tanah petik untuk untuk apa mungkin pijat plus ya terus kemudian untuk aktivitas diskotik ataupun yang eh apa sih mas itu mungkin apa ya paroke dan pernah ada insiden sih hmm insiden mungkin mabuk atau apa dia pernah dipukul dengan botol minuman tinggal? iya kemungkinan tinggalnya gak disini tapi residual energinya itu yang muter tapi ini banyak yang minta tolong-tolong itu apa ya om ya? dari apa ya? itu dari atas mas dari sesuatu yang dikunci sebenernya dikunci dikunci iya dikurung iya dikurung karena berkaitan dengan satu ritual tertentu yang pernah dilakukan disini nah gitu Bang Panji kalau di ruangan-ruangan tuh eh kalau di gedung terus tempat-tempat terbengkala itu pasti kayak ada hal yang berkaitan sama ritual-ritual atau apa ya om ya? mungkin paling tingginya sama sekte ya om ya? iya 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 yang tadi ada kaitannya dengan pacem tadi yuk kita lihat ini spon-spon itu biasanya juga aja ini masang gitu di talon-talon gini tapi ini tempat buat tinggal hewan melatang yang itu paling menjanjikan nih biasanya lumpuk-numpuk di tempat kayak gini iya 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 yang bau Bang Panji itu kaya ngincer ngincer uler bener ini seru sih Azri gue fokus nyari hewan kalian lihat entis tapi gue ngerasain loh bener dari tadi gue naik-naik ke situ ada yang kayak naplok ke punggung gue diamin aja ibu doa gitu itu tadi tuh kaya ada ukurannya segini cuman segini doang Bang Panji itu beneran setengah manusia setengah setengahnya lagi ular cuman ini enggak bukan badan orang tapi bersisi sampai mukanya tuh nyerupai ular kayak nama-nama alat nama ininya naga 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 kayak serpen gitu kayak ular cuman dia ada bentukan orang tempat asli serem banget gue gak bercanda kalau bukan sama dua orang ini gue gak mau biar gue sendirian disini iya 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 aman dari ular iya tuh pasti terang iya ini kan baterainya sama baterainya disini tuh oh iya gak mungkin bukan center charge uff uff coset terus mas habang tuh cariin mas iya iya ini kayak saya nge apa ya ngeulang lebih saya dulu kecil mas nyeri ular juga om iya iya sama mas walaupun penasaran aja sih gitu tadi soalnya pas pertama sampe ada info temen-temen liat duluan kan kayak ular masuk sini kan iya disini nih ini kan center kan di tengah ya ini ya harusnya sih gak jauh nah disekitar sini nih masuk sini pas survei ya pas survei ya iya iya wow ini ini kan yang menghubungkan atas kan yang saya maksud iya itu mungkin indikatornya yang kondok kondok itu mas kan jadi jadi kayak ini kan ya makanannya makanannya bisa beberapa jadi seular air itu makan kondok itu iya kalau kayak piton juga sama sama apapun itu ya iya ini apanya om kok diincak di situ om iya ini apanya om oh diincak di situ om gimana tuh kan ini itu mas amek ini apaan ini apaan kayak ini sih apa anti jamur mungkin kayak silica gel ya iya silica gel iya silica gel biar gak kena jamur nah sekitaran sini nih ulur nih tadi nih di sini ya om di pohon-pohon ini di pohon-pohon sini nih masuk ke jalan dia goyakan goyakan sama siapa tau keluar hah hati hidup lagi wah kondok kaget astagfirullah ini kodok mas keluarnya hmm kodok gini 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 gede om agak gede om suike eh suara desisan tuh iya iya emang jelas banget kita semakin emang dekati ini mas kayak gila wah keren ada cewek ini nganyi iya nyinden itu nyinden itu kalau ngeliat kesitu ke atis ya sekitar sini nih kesana sih bener sih ya bang Aldo kita liat disini ya iya tadi sore niatnya ya iya tadi sore beneran beneran oh tapi kan sih yang bilang katanya emang ada mitos hmm ada ada jiwa kan saya emang sudah rasa justus loh hmm itu akhirnya yang tunggu disini juga atau enggak iya iya soalnya ada yang bilang juga ada tanah kuburan loh iya 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 saya juga bisa menyimpulkan itu gini ya mas mungkin meninggal tidak ya mungkin satu insiden meninggalnya mungkin di tempat lain mungkin dalam perjalanan atau apa tapi dari residual itu iya diserupakan atau tempat pembangunannya dulu atau waktu pembuangan tanah kuburan mungkin yang yang dilakukan setelah ini untuk untuk membuat tempat ini jadi jadi sepi sepi kuburan juga bisa sampai tempat ini kita tutup dan satu lagi kalau kita naik ke atas itu banyak sekali toko-toko ruko apa ini mas kiosk antar pedagang itu saingan mas gitu ini yang unik gitu jadi jadi ada yang misalkan kita sama-sama ini jualan mungkin tempat saya lebih rame akhirnya mas sameng buang tanah kuburan ke tempat saya tempat saya tutup lah tanah kuburan ini membekas kemudian terisi oleh entitas yang menyerupakan pocong yang menutupi tempat itu ketika orang lewat kemudian oh tempat ini ternyata tutup tapi sebenarnya buka itu yang menetap di sini negatifnya itu gitu selain selain juga tempat ini sering kalau beberapa orang datang sini membuang syarat gitu misalkan dia datang ke paranormal entah untuk ngilmu atau untuk pesugihan ataupun apa tentunya ada niat jahat syaratnya dibuangnya dikumpulkannya di sini itu juga bisa dengan tumba mas bisa dari manusia bahkan tumba hewan juga bisa gitu jadi penuh mas ini penuh banget om ketika kita di diatriumnya ini ini memang satu tempat yang memang ini menyediakan hal seperti itu gitu mas andai jadi emang apa ya om dari asal mula mungkin tempatnya juga ya tadi ada yang ada yang ngomong sih kak aku kalau emang di sini dulu itu kerajaan om di sini dulu itu kerajaan bukan cuman dari entitas ular tapi juga ada entitas buaya iya iya buaya ya iya jadi ada dua entitas yang perempuan di situ kan sungai iya perempuan itu yang ular yang buaya ini yang laki-laki iya karena energi feminimnya itu di ular tapi maskulinnya di buaya iya iya itu emang agama dua kayak meni maskulin itu ya iya 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 tapi waktu itu kayak overall ini emang banyak cuman-cuman di sini entitas perempuannya ya iya apalagi bang Baji tadi merasa kayak yang lihat tadi di sini kan itu katanya kondensi iya iya itu sekarang mereka gimana sama kedatangan kita om eee ini kalau ini gambarnya gini aja lah mas ini kan muter ya pernah lihat kayak misalnya ada fashion show di mall ini mereka muter kan cuman cuman saya ketika tidak deternya saya tidak fokus ke situ saya lebih lebih cari ular juga gitu gitu mas sama gitu teracun itu itu obi nyelah-nyelah waktu kecil tapi emang penasaran banget kalau kalau lihat tempat begini itu kita pasti fokusin itu ke celah-celah begitu gitu iya kalau aku jadi agak trauma gara-gara di lubang angin tadi pas apa senter apaan itu jadi ini yang ngelilingin banyak misal misal kita sebut di sini menyerupai perempuan di yang sini itu kayak pocong-pocong semua dan uniknya pocong-pocong ini mereka bilang eee ada yang itu memang tanah ketika ketika relokasi ada yang ditaruh di sini ketika pembangunan untuk nimbun yang paling parah itu ketika ini masih beroperasi itu saingan antar kios dengan guna-guna tanah kuburan kita sebutnya itu masalah itu sih dan emang banyak juga sini eee mungkin bisik-bisik ya mereka tuh lebih bisik-bisik itu lebih ekstrim banget kayak yang kedatangan kita ke sini tuh kayak disorak-sorai bergembira gitu loh yang tadi om ho bilang pada ngeliatin itu pada semua ini pada ngapain 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 di sini seru iya nanti ee mau kemana lagi kayak gitu-kaya gitu om bisikannya dan mayoritas bisikannya itu gak gak kayak gitu tapi halus suaranya kayak yang tipis yang mungkin ee aku rasa ya ada perwujudan paling banyak selain perempuan tadi di sini itu perempuan juga tapi bentukan ular iya iya menyerupai ular menyerupai ular ini kita lanjut mas oh ada ikannya ya nih iya saya cucul banget ya ikan oh iya ini indikator bener ular bisa hidup di sini karena kalau dia minum air ini gak keracunan airnya bisa diminum oleh hewan aman itu ada ikan-ikan gapi kecil itu loh ikan cetul itu iya om cupang ikan gapi iya gapi kecil tapi dia bisa sampai sini ya ikannya ya itu dia siapa yang naruh ke sini unik ya ada ikannya ya tapi om disini juga jadi buang-buangan itu ya buang-buang setan gitu om kayak ini apa kiriman santet ya gitu om itu tadi mas jadi ada yang datang ke orang pintar praktisnya atau paranormal ada yang tudahnya baik ada yang tudahnya negatif baik itu berasal dari negatif mas hee bisa buang itu tadi hee buang-buang teluh buang santet jadi komplit di bawah sini gitu dan mereka dikunci iya seperti ada yang menutupi pada akhirnya ya iya ini ikannya banyak lagi ini ikan semuanya ini ini habis ya tapi kita masuk sini aja ya kita belum kesannya sih ini ke situ ada lorong lagi sih om iya iya ini tadi ini ada ya ini masih luas kok ini ke arah luar kayaknya ke arah jalan turun umumnya ke kiri situ nah ini mas oh iya nah itu mana iya tadi aku lihat di plastikan iya so ini pake kambing ya pake kambing ya orang kambing lihat dulu ya jadi jadi waktu itu kan disini pernah dipake juga buat ya ini dipakai ya dia makan makan dua kan yang satu gak ketelen dengan di situ oh kan bengkaraan dibawa ke sini kan iya keting banget berarti ya tadi ngobrol-ngobrol ada ular 15 meter juga yang sempet keliatan ya om ya disini aku penasaran banget kalau ada emu keren coba kita yuk sampai ketemu tantang pulang sebelum emu ular tantang pulang sebelum emu ular anginnya iya hati-hati teman-teman kaca ya ah hati-hati kaca semua ini kaca iya gede banget sih ini energinya coy makin turun ini oke cip itu ruangan apa karaoke ya om karaoke ya ini saya cita masuk saya udah diceritain itu ya om dulunya tuh emang ada karaoke nya juga ini aduh ini lemah kan ini ini iya bekas cet tuh terlupas dia jadi ini sama minyak tercampur kayaknya iya ini mas apaan tuh kompor ya 4 romak iya tuh hehehe tapi naik ya kayak rauh lari ikan iya banyak ikan ya kita sudah kira ini setan buset 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 wah aku temuin nih ha ha enggak lah sepatu sepatu siapa ini semungkin kesalahan kita penelusuran di bekas karaoke ya tapi udah kayak gini ya iya tapi residualnya masih yang cembatan ada hentu LC hah ya iya banyak sepatunya yang gue pegang hehehe sepatu penelusuran hentu LC nah ini perempuannya ngegantung ngegantung di atas nih iya iya wah sehabitat tuh habitat ular dan habitat kuntilanak ini disini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mati langsung ke senternya itu liat situ deh iiii 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 anjir hei Allahumma salli ala sayyidina muhammad kita masuk mana sih wah astagfirullahaladzim mas astagfirullahaladzim disini nih bang panjang sebelah sini coba itu belum seberapa oh Allahuakbar iiii iyaa ini gini mas kalau tadi kita di kios persaingan guna-guna ini apa nggak coba ya kok printing banget semua ya kalau disini gini maaf maaf kata beberapa perempuan pengandu lagu atau LC waktu itu saingan juga mereka juga menggunakan susuk menggunakan pemikat gitu dan entitas pemikatnya itu ketinggal disini juga mas mukanya meleleh-meleleh iya makanya makanya mukanya perempuan meleleh-meleleh mungkin udah ke cabut ya tapi menarik sih mas menarik sih mas karena saya melihat ruang-ruangnya nggak sih penasaran keko juga saya jadi tuh 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 kura-kura om ada penyum mas ada penyum hah ini ahh biar sini temen-temen tuh kan bener indikator aja disini bagus wah kita nemu rabi-rabi guys gulus ya Allah kasihan mas ini lebih keren dari piton ini langka ini ini citra-citra langka ini bismillahirrahmanirrahim ya Allah aduh aduh kenapa itu santu ya sini sini jalan ke sana aku takut sini sini disitu keflake kuntilanak dengan ngom alasim oh kena kepewaan disini jantung gua mencobot ini guys nih kita nemu ini nangka loh mas ini makanya aku pegang dari gigit ya ini kalau misalkan salah pegang tangan kita bisa buntung gigit-gigit ya nah ini wesh wesh ini megangnya harus dari belakang sini ini wuih panjang banget sehat nih ya besi ini copot tuh putus apa kabar kalau tangan mana dia ini di bawah aja ya iya di bawah pasti mana-mana liat lebih-lebih reher ular guys oh ini lebih-lebih reher ular ya iya ini langka ini makanya kubilang ini batoknya tuh beda tuh om betati wish ah dia licin gak sih masanya wuh banget om mau cobain deh kan enggak 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 berani saya enggak ada keterampilan tuh itu keterampilannya liat end to endnya aja ini kita kan liat ini om iya 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 jadi ini disebutnya balaua balaua itu yang di sirbon kan ada tuh labi-labi purba yang balaua itu nah ini ini eh jenis yang cukup langka untuk ditemukan iya karena dia punya 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 apa populasi di habitatnya itu enggak terlalu banyak tapi di air yang kayak gini dia bisa hidup iya karena aku bilang tadi kaderannya kan rendah mas saturasi oksigennya karena ada ikan om untuk aduk makanannya ada ikan terus kodok juga ada iya dan mereka ular juga makan tuh mas harusnya ular makan iya ini predator ular kecil iya iya dikonservasi deh mas menurutku iya nggak boleh ini sebenernya ini spesies yang dilindungi ya iya iya tuh takut kalau dimanfaatkan orang lainnya enggak baik mas terus dipotong misalkan ya kan ini bisa di sup kan bisa om di oh itu lho tapi orang masuk sini daripada ngambil labi-labi mending enggak sih om iya sih om mengingat yang gantung-gantung sama yang di ruangan rumah itu mata sama mukanya enggak enak dilihat ya iya iya sih om kayaknya kabar wah akbar lihat nih makasih ya ini ini kita enggak ada setting-settingan simpen-simpenan enggak ada ini ini bener-bener hewan penghuni sini hewan langka penghuni sini asli sini dan lihat ini masih galak banget nih kalau misalkan aku suruh gigit kesini lihat nih suaranya nih ini mungkin mas gimana om ini kayak jangan oh debus nantinya debus-debus letak letak ya tutup ya dos yada gitu di papa biar hidup mas ya biar hidup aja om ya kita rilis rilis haa ini tersinit pack yah 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 choah oke udah 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 masuk sana udah, udah, udah tadi udah ada musik, emang ya biar hidup di situ aja mungkin lanjut ya liat ini mas ya iya itu tapi dia, kalau dia ini, pasti ada pasangannya ya? ada harusnya om kalau misalkan ada satu, bisa jadi ada pasangannya Dan yang jelas itu citra-citra. Saya baru ingat namanya itu citra-citra. Labi-labi langka yang jarang bisa ditemukan di daerah biasa. Bisa ya dia hidup di sini, tapi kok ada? Bisa jadi kebawa banjir, Om. Oh iya, waktu dia ini ya. Karena kan di sebelah sana ada kaling besar, Om. Sungai. Jadi mungkin ini ada indukannya, Mas. Itu ada indukannya, Om. Bisa lebih judia lagi sih. Tapi udah dewasa. Ada anaknya loh. Bisa jadi. Yuk kita jadi lagi. Yuk ke sana, Om. Ke sebelah sini kali ya. Ke sana, Om lari. Tadi ditemuinnya kan di sini. Di sini. Ya mungkin kita ke sana kali ya. Tapi Om Hao, matanya jeli banget ya. Apa? Lihat itu tadi hebat ya. Matanya jeli banget. Nanti arah dolar kita kasih tau, Mas. Ya, siap, Om. Kita ke sana. Semoga ada hewan buas. Semoga ada hewan buas. Iya. Semoga yang intinya kita temukan. Ular. Ular. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya. Tidak, Mas. Ada zona keluarnya nggak sih? Ada. Itu ada daerah kering, mau lihat nggak Om? Boleh. Siapa tau dia ada yang ngulungkar di situ. Bekes gini dulu ya. Iya. Iya. Untuk buat main. Mas. Kaki kayak ada yang lewat. Tapi nggak tau apa-apa. Beneran tau nggak, Om? Ya Allah. Gini beneran. Lele mungkin. Lele goreng tepung. Biasa sih, Mas. Ini kayak TV ya. Buat ngerung. Itu bukan. Tidak. Ini nih. Eh, kok gerak sih? Wih, ini toilet, Om. Iya, iya. Tapi... Wih, goblok! Tandang! Gokblok! Ada mangan ya? Ada lagi? Iya. Astagfirullah. Emang... Aku tuh... Aku dalam ini loh, Mas. Coba digeduk-geduk. Mas. Coba tau turun dia. Ini. Lanji geduk-geduk coba. Geduk-geduk. Wih! Iya kan? Ih! Potongan tubuh, Coy! Ih, makanya! Potongan tubuh, Om. Oh iya, Om. Tempat pembatas doang. Partisi doang itu. Yuk, kita jalan lagi. Mas. Mas. Ada Bali-Bali. Waala alih syirah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Selalu kita keluar, Om. Iya. Mau cari Bali-Bali. Ini baunya. Balih kayaknya? Balih. Aduh. Aduh! Apik? Ayu, ayu. Ayu, ayu kayaknya kayaknya. Ya, Om. Kamu mau. Mana? Kaman kamu. Teman. Aku mau bawa mayat juga kuat, Mas. Ini udah kayain sih, kontennya. Astagfirullah. Assamfirullahaladzim. Tuh kan. Kedip-kedip lagi lampu. Iya lah. Itu banyak. Potonganku itu. Assamfirullahaladzim. Yang gak gantung-gantung tuh, awas tuh. Gak tau tuh. Gak. Yuk. Oke. Lanjut. Ya kalau mau lanjut sampai ke sana, ujung. Penasaran? Penasaran sih. Ayo. Yuk. Gak tau ini ada ular di situ kan. Ehm. Udah. Gak bali-bali gitu. Gak tau ke bawah aladzim. Pocong semua ini muncul tuh. Tanganku ada yang nyakar ya? Barusan. Potong semua, Om. Lebih-lebih ke kanan, Om. Enggak. Bukan. Tuh. Oh iya. Mau... Iya. Ini tembak. Iya. Lebih-lebih tadi? Bukan. Barusan tenang? Iya. Barusan banget tuh. Om ini udah... Ini Om. Bunda aja Om. Tadi tuh, kita tuh udah gak boleh masuk lagi atau gimana sih Om? Mas? Sebenernya mengarah ke itu juga bisa ya. Tetapi, saya sendiri menyimpan penasaran dan menceritakan apa yang ada di dalam. Ya kalau kita sebut tempat... Mama kata ya, mungkin dia masih siap ya. Dan saya lebih-lebih tertarik dengan apa yang ditinggalkan di situ, termasuk satu insiden. Saya melihat seorang perempuan juga berlumuran darah di situ, dengan pakaian ketat. Bukanya rusak. Ehm. Kayak dipukul ini. Iya. Botol. Botol. Itu yang mungkin kayak entitas hantu LC di situ. Ehm. Mengindikasikan satu satwa juga sih Mas, selain lebih-lebih ada satu juga yang dia di dalam. Mungkin saya berpikir bisa dikonservasi ya, tapi ada baiknya memang iya sih. Iya. Memang harus di situ. Harus biar di situ. Lebih aman Om. Ini lebih luas untuk dia hidup. Dan makanannya pun ada. Itu bukan hewan yang dilepas orang ke sini kok. Itu memang lepas sendiri ya. Alami di sini. Kalau kita bawa justru kasihan malah Om. Itu sih paling Mas. Aku yang kaget itu dua kali aku tuh dikagetin. Pertama masuk ke ruangan ini, kayak ada manekin. Aku pikir manekin kayak tadi-tadi yang kita nemuin banyak di air. Pas di senter lagi kok ilang. Terus senterku juga beberapa kali mati hidup-mati hidup. Nah yang pas di toilet itu aku yang kaget banget. Tak pikir manekin lagi. Gak tahu ya. Gak tahu ya. Aduh. Ampun. Jadi memang apa ya. Aku pun maksudnya masih 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 mencoba mencernayah. Maksudnya terbengkalai. Terus desas-desus yang tadi udah disampaikan itu. Apa di sini lebih banyak ini ya Om ya. Maksudnya kelihatan kayak banyak korban gitu loh. Iya. Kayak bener-bener. Tadi yang Mas Bang Panji lihat kayak potongan tangan. Terus juga pocong-pocong yang selalu mengikuti di belakang teman-teman juga gitu loh. Maksudnya. Lagi-lagi gitu tempat-tempat yang selalu berkaitan sama ritual. Ataupun sekte gitu. Selalu di Jawa ya terutama ya Om ya. Atau di sekitaran kita gini lah di Indonesia. Itu banyaknya bentukannya itu pocongan gitu loh. Atau tuh biasa masuk tempat kayak gini kalau herping. Karena memang pasti ada hewan-hewannya. Cuma ya itu. Jarang-jarang tuh ngelakuin herping begini. Males sama begitu-begituannya. Apalagi yang jadi masalah nih ada dua sahabat saya ini yang peka banget. Jadi menarik perhatian mereka. Kalau saya sama tim saya biasanya tidak mengundang mereka. Karena saya tuh bener-bener nyari hewan. Tadi yang lebih etik. Yang lebih etik lagi setiap Bang Panji ngelihat sesuatu itu pasti mati ininya. Senternya. Senternya pasti mati. Ini masih hidup tuh. Orang baterainya masih baru saya ganti kok. Tuh. Baterainya masih saya ganti. Baru saya ganti. Itu sih yang tadi aku ngeliatin terus kan. Takutnya emang ada yang nempel atau gimana. Atau mengganggu. Ternyata. Senternya ini kayaknya. Apa ya. Memberitahu kalau ada sesuatu pasti dia mati. Gitu sih om. Kayaknya ini. Kalau menurutku. Lima dari. Satu sampai sepuluh sih. Di bawah ini kayak. Tujuh ya om. Ini parah banget sih ini. Ini udah terlalu parah sih. Untuk bentukan terbengkalai. Menurutku ini cukup. Buat aku. Buat aku sepuluh. Buat sih. Serem banget. Gitu gerak. Ini ke. Kita gak bisa menempat terus dari apa. Yang misalnya. Kita emang disini. Emang udah disuruh pergi dari situ. Iya. Terus. Agak pesen nih. Ntar kalau misalnya kita nyari tempat yang ada bau ke Amis. Kayak gitu. Jadi sampai. Amis jara atau Amis? Amis apa nih? Amis. Amis. Masalahnya dari tadi. Kita nyumin bau Amis terus. Soalnya selalu panjang perjalanan. Amis apa dulu nih om? Ini nih. Jangan Amis gila. Kok gak boleh? Yang awal. Wangi aja. Wangi aja. Wangi ya. Wangi. Anu nih. Kita disini cari satu titik lagi. Siap. Nanti disana. Kita coba rasain nih. Soalnya energiasi itu mungkin apa. Nanti kita akan matiin lampu di lokasi itu. Oke. Tapi tetap dikenjang gak masalah. Oke. Sesunyi mungkin ya. Boleh disarik. Masa main pokasinya mau kemana kita. Yuk. Sebelah sana sih. Aku ikut. Ya om ya. Aku ngeliat buntuk panjang dan besar. Mau sana nih. Aku penasaran juga. Tadi aku ngeliat buntuk disana. Ngeliat buntut. Buntut ya. Ngeliat buntuk. Ngeliat buntuk. Buntuk. Bentar bentar. Apa itu disana tuh. Nger om. Coba disitu tuh. Oh anji. kayak kayak ini om ya. Maksudnya. Kayak tempat ngumpul gitu gak sih. Iya. Titik. Ngerak cari info. titik temu gitu kan ya kita sini aja disini aja kita mas di kursi ini ya om mungkin karena ini aku rasa ya dari segi residual energy residual memory ini padat banget disini bukan hanya dari lokasi sini bahkan dari luar pun ternyata mempengaruhi gitu om iya datang mereka nanti juga ada bang panji juga udah ngeliat beberapa juga kan jadi kita coba untuk merasakan ya kita matiin coba semua lampu nanti kita coba kita biasa seperti itu untuk lebih merasa apa sebutannya om biasanya om kita mengolah rasa kita karena rasa itu gak pernah pikiran bisa dimanipulasi tapi rasa gak bisa itu bener teman-teman kita mulai ya jadi lampu boleh dimatiin semua teman-teman terakhir 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 bersama melati ya parfum melati sih ini tipis sama bau ini roti mentega roti roti pandang mentega itu udah kan nggak mungkin ada disini selain ini kayak ayam kukus gitu mas entitas-entitas yang ada disini menyerupai berumakanan harumas enggak banget kalau aku getah ya Iya saya juga sama sebenarnya auranya disini enak banget ya auranya tuh nyaman sebenarnya cuma bau ini yang bikin nggak nyaman kayak bau-bau kayak bau coweran itu tapi sangat banget sebulan WC ini sebenarnya em nggak tahu Nyai Ratu Mas Nyai Ratu Mas Citrawati Om namanya ini biasa dipanggil di sini semua dengan sebutan ibu yang tadi saya sampaikan kalau mau cari anak saya jangan rame-rame boleh kok dibawa pulang asal dipiara dengan baik nggak boleh dibunuh nggak boleh disakitin tapi kalau dirawat silahkan ya ini harus disini lagi loh betul boleh nyalain aja sih oke nyalain dulu deh hmm udah cukup sih ini bau ini roti mentega iya iya dari mana ya wangi wanginya tuh vanili ya sekarang iya kan kayak maaf ya maaf nanti di cut nyebut merk ya iya baru ini masa aja buka di sini fab kali ada yang pakai fab nggak dari tadi bau kayak iya awalnya mentega dulu om awalnya mentega mentah iya mentega mentah terus dimasak abis lagi dimasak campur sekarang kayak kok ada roti roti stasiun roti bulet ayo langsung aja ke atas lu ini kita balik lagi di tempat awalnya iya tadi kita di sini aku di posisi ini juga iya alhamdulillah alhamdulillah selamat ya selamat gitu alhamdulillah gimana mas panci yang dirasakan untukku masih berat sampai sekarang kayaknya harus diurut abis ini terakhir tadi waktu lampu dipadamkan aku malah nyaman deh iya iya kenapa ya lebih enak untuk komunikasi aku tuh tadi tuh rada mual tuh karena bau yang di dalam karaoke itu kalau lihat-lihat sosok yang sebentar-sebentar atau sebentar enggak enggak terlalu aku cuma bau itu emang enggak enak banget terus pas yang kita mati lampu itu aku nyaman kayak ngantuk pengen tidur di situ malah kayak betah kayak pulang ke rumah iya 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 rasanya yang menyatu iya tapi aku tulung hak kelengok tuh kok enak nyaman di bawah itu itu ada alasannya sebenernya ada alasannya serius tadi kan ibu ya sebutannya panggil aja ibu lah betul Nyai Citrawati berpesan tadi kan yang udah sempat disampaikan di bawah kalau mau ketemu anak-anak saya atau ular tadi bentuknya jumlahnya ada ratusan bahkan disini jumlahnya itu ada ratusan dari yang ukurannya kecil sampai yang gede masih gede banget katanya kalau mau ketemu mereka itu jangan rame-rame terus ada khusus sih buat Bang Panji sebenernya tapi emang ibu tuh udah pengen masuk banget om cuman wah gak lucu juga nih air kan siapa tau tau berubah jadi ular berenang repot gitu kan dia bilang baunya Bang Panji ini seperti bau anak-anak saya bang ular jadi Bang Panji tuh suruh tinggal disitu tinggal disini aja katanya maunya sampein ke ibu maunya begitu saya juga betah tapi saya punya anak istri yang tinggalnya dirumah disana makasih nanti saya kunjungi lagi kesini aja beliau saya main lagi kesini insya Allah kalau ada sehat kalau ada rejeki lagi kalau ada waktu insya Allah ingin kesini lagi menuju ke Ratu Rahmi untuk berkunjung lagi dan untuk meneliti kehidupan liar disini kita nemuin ini ya mas ya lewan langkah ya tadi ada kita nemuin juga Alhamdulillah ada dikasih kejutan kita nemu labi-labi dan aku sih indikasinya itu cita-citra labi-labi langkah yang memang masuk satwa dilindungi cuma mungkin kalau salah bisa direview lagi sama teman-teman yang lebih tahu ya bisa jadi itu cita-citra sih atau amida tapi feeling gue amida gak kayak gitu batoknya pucuknya tadi tuh ya sama kepalanya beda itu jadi mungkin cita-citra tapi bisa jadi amida jenisnya cuman tadi itu soal untuk ibu tolong sampaikan bang saya salam sayang dari saya intinya saya juga nyaman disini Alhamdulillah udah dikasih kesempatan untuk saya berkunjung untuk saya herping disini niat saya baik gak ada niat buruk kalau saya diterima dengan baik disini Alhamdulillah saya emang emang apa ya untuk wujud sosoknya cantik cantik tinggi gitu lebih ke pakaiannya kain om ya jadi belum-belum modelan kayak kebaya-kebaya gitu iya selempang begitu gitu modelannya jadi kayak lebih-lebih tua dari apa yang kita bayangkan gitu beliau itu dengan potongan rambut pendeknya terus apa ya emang untuk tadi aku juga sempat-sempat nanya gitu ya walaupun gak banyak waktunya disini tuh emang apa ya emang dari dulu menjadi tempat yang apa ya kayak semacam ibu itu gak pengen gitu loh ibu tuh gak pengen ada sesuatu yang ramai gitu yang ramai disini yang merusak ekosistem baik secara dunia nyata maupun dunia astral gitu makanya sebenarnya emm gangguan-gangguan itu pada akhirnya emm saling bertabrakan gitu loh jadi antara yang udah ada disini sama yang dibawa dari luar mereka bertabrakan makanya di satu sisi kita bisa merasakan hawa negatif di satu sisi ibu itu seperti energinya seperti energi alam om om gitu loh seperti energi alam yang dia memang menstabilkan yang mana negatif yang mana yang positif untuk disini gitu sih jadi kalau ibu berpesan sih sebenarnya kalau emang mau mencari sesuatu ke bawah gak apa-apa gitu mau ular atau asal atau ikan atau apa gitu ya itu gak apa-apa gitu gak bakalan terjadi hal-halnya kecuali memang tujuannya seperti ngarik pusaka banyak banget om pusaka banyak banget pusaka itu banyak banget dibuang di bawah terus pinginnya sih tempat ini tetap begini katanya gak mau ada kerama gitu sih om ya sepakat sih bagus gitu sih terjaga juga hewan-hewan hidup disini ya mungkin kita pamitan terima kasih sama-sama ini kan kita apa hutan di bawah gedung nanti mal di tengah hutan mal di tengah hutan hutan di tengah mal mungkin kita nanti kok hutannya beneran semoga ya luar jawa tapi kita tunggu di Purwakarta dulu aja boleh-boleh Purwakarta juga banyak Purwakarta itu di tempatku ada satu gua Jepang peninggalan yang ingat itu yang peninggalan dari perang kemerdekaan di daerah ujung asfal itu kayaknya menunggu kalian untuk berkunjung ada ularnya gak ada ular kalau di sana ada banyak banget ular karena emang di tengah hutan di tengah hutan siap kita ditunggu berikutnya terima kasih semuanya mas Panji teman-teman dan terima kasih tentunya untuk sebuah Javanica yang menyaksikan dari awal hingga akhir dan tentunya tetap dukung channel KTJ dan juga mas Panji petualang juga dan juga obsan bulan santai dan cara like subscribe dan nyalakan lonceng setelah share sebanyak mungkin dan tinggalkan ketik masukkan dasaran hanya di kolom komentar ya tentu bagi kata bagi lo Taufik Walidya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mugi otan sahbina ringan rahayu sakunturati selamat menikmati 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 selamat menikmati